Nah, saat ini, geliat startup telah menyebar ke seluruh dunia dan memunculkan banyak perusahaan rintisan di berbagai negara. Lalu, bagaimana perkembangan startup di Indonesia? Startup di Indonesia sendiri menempati posisi kelima dengan empat perusahaan. Bahkan, pada April 2019 lalu, Gojek telah berhasil memiliki valuasi nilai di atas 10 miliar USD. Lalu, sampai kapan perusahaan yang baru berjalan dapat disebut perusahaan startup? Apakah Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek dapat disebut dengan istilah ini? Eits, jangan salah kapra ya teman-teman, bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital disebut dengan startup. Padahal, ada beberapa ciri-ciri startup yang tak dimiliki perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, bergerak di bidang teknologi, terutama teknologi digital, dan beroperasi lewat situs web. Yang kedua, perusahaan berusia kurang dari 3 tahun. Batas 3 tahun ini sebenarnya bukan sebuah kewajiban. Yang ketiga, total jumlah pegawai di bawah 20 orang. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan per tahun masih di bawah 100 ribu USD. Metode pengembangan bisnis startup Bagaimana langkah dan tahapan untuk memulai atau menjalankan perusahaan startup ini? Pertanyaan tersebut biasa muncul di kalangan generasi muda yang ingin ikut membangun perusahaan rintisan. Well, untuk merujuk kepada pengalaman dan skema yang telah dijalankan ribuan perusahaan, bisa diremuskan sebuah metode yang disebut dengan Lean Startup. Lean Startup adalah serangkaian prinsip untuk membangun dan mendesain perusahaan rintisan dengan sumber daya yang minimum, Di tengah ketidakpastian yang besar agar lebih fleksibel dan hemat daya. Kenapa harus seperti itu? Karena membuat sebuah perusahaan rintisan merupakan upaya yang sangat menantang. Saat di mana belum tentu pasar menerima, dukungan juga belum ada, merupakan saat yang paling menebarkan. Nah, perusahaan startup merupakan perusahaan rintisan yang memiliki model bisnis yang sangat bervariasi. Hal ini karena ia merupakan hasil dari olah ide atau gagasan yang kreatif, inovatif, dan konsisten. Nah, jadi teman-teman pasti sudah mengetahui kan tentang yang namanya startup? Untuk informasi lebih lanjut tentang kategori startup, silakan cek artikel di memulai.id ya. Linknya sudah ada di bawah deskripsi. Terima kasih telah menonton!